Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana, 12GPS4, akan menjelaskan tentang konflik Kamboja. Konflik Kamboja adalah masalah perebutan kepuasaan yang menimbulkan perang saudara. Namun karena adanya pihak komunis yang terlibat, akhirnya membawa Vietnam pada masalah tersebut. Latar belakang konflik Kamboja itu masalah umumnya tentang masalah politik dan perebutan kepuasaan. Di konflik ini ada tiga era. Yang pertama itu ada era Nordom, Sihanouk. Pada era Nordom ini, dia diangkat sebagai kepala pemerintah Kamboja pada tahun 1955. Pada masa pemerintahannya, itu konflik bermula saat dia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Vietnam dan Cina. Terus selain itu, Si Nordom juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Syarikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan pada golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rajim Si Nordom melakukan korupsi dan pemberosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari kamer merah yang dibawa pemimpin Lonol. Pada tahun 1970, Lonol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kundeta terhadap rajim Nordom selanjutnya. Setelah itu, konflik pada masa Lonol. Setelah sukses merebut pemerintahan dari Nordom Sihanouk, Lonol mengubah sistem pemerintahan Kamboja yang awalnya monarki alias kerajaan ke dalam bentuk republik. Akibatnya nama Kamboja berubah jadi Republik Hamer. Semua itu dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat, Lonol juga mulai menghapus ajaran-ajaran komunis yang sebelumnya tumbuh subur di masa pemerintahan.